Pemirsa untuk memajukan UMKM di berbagai daerah, Partai Perindo kembali memberikan bantuan dan pembinaan kepada para pedagang. Pembinaan dan pendampingan dilakukan agar usaha para pedagang lebih maju dan berkembang, sehingga mampu membantu meningkatkan perekonomian. Mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM perlu dilakukan secara konsisten dan memberikan bantuan dan pembinaan secara perkesinambungan. Hal itu yang kini digiatkan oleh Partai Perindo dengan programnya memajukan UMKM di berbagai daerah. Di Jakarta untuk meningkatkan motivasi wira usaha, Partai Perindo melakukan monitoring rutin kepada para pedagang pembinaan di sekitar wilayah Jakarta Barat. Para pelaku UMKM di edukasi mengenai manajemen usaha agar usahanya lebih berkembang dan mampu meningkatkan taraf hidup mereka. Jadi pembinaan ini sebenarnya adalah program yang rutin kita lakukan, yang mana tujuannya adalah memberikan edukasi mengenai manajemen usaha, supaya usaha mereka, khususnya para mitra pembinaan yang sudah mendapatkan gerobak ini, itu usahanya naik kelas. Setelah mendapatkan bantuan gerobak ini, alhamdulillah omset naik 50%. Yogyakarta, DPP Perindo melakukan monitoring kepada sejumlah pedagang pembinaan beberapa wilayah. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk nyata kehadiran Partai Perindo yang peduli nasibku UMKM. Pembinaan dan pendampingan dilakukan agar usaha para pedagang lebih maju dan berkembang, sehingga mampu membantu meningkatkan perekonomian mereka. Gerobak Perindo sangat penting menurut masyarakat, karena dari hasil pembinaan yang kita lakukan, omset masyarakat meningkat dua kali lipat, kemudian semakin banyak masyarakat yang membeli atau jajan ke pedagang-pedagang yang berjualan menurutannya serupa Perindo. Partai Perindo berkomitmen untuk terus membina UMKM dan memberikan pendampingan dalam tata kelola usaha, serta usaha untuk membangun UMKM Indonesia melalui visi ekonomi kerakyatan demi kesejahteraan Indonesia. Tim Liputan AI News melaporkan.